5 Anime Yang Pernah Mengalahkan Rating Full Metal Alchemist Dimulai dari plotnya yang menarik hingga kualitas animasinya yang memukau Full Metal Alchemist Brotherhood memang memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk menjadi anime terbaik Oleh karena itu, tidak menghirankan jika anime ini sudah menduduki peringkat pertama Sebagai anime dengan rating tertinggi di MyAnimalist selama bertahun-tahun Meski begitu, posisi pertama tidak selalu dipegang oleh Full Metal Alchemist Brotherhood Ada beberapa anime yang pernah mengalahkan rating Full Metal Alchemist Brotherhood Meskipun pada akhirnya, Full Metal Alchemist Brotherhood berhasil merebut kembali posisinya Penasaran apa saja animenya? Sebelum kita ke videonya, dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar channel ini lebih dikenal banyak orang Di posisi kelima, Kaguya sama Love is War Ultra Romantic Kaguya sama Love is War Ultra Romantic adalah musim ketika dari seri Kaguya sama Love is War Anime ini menampilkan kelanjutan perang strategi antara Kaguya Shinomiya Dengan Miyuki Shirogane untuk menentukan siapa yang akan menyatakan cintanya terlebih dahulu Hingga artikel ini dibuat Kaguya sama Love is War Ultra Romantic Masih menduduki perintah pertama dengan skor 9,15 Sementara, Full Metal Alchemist Brotherhood memiliki rating 9,13 Dapatkah Kaguya sama Love is War Ultra Romantic mempertahankan ratingnya? Di posisi keempat, Your Name Penggemar anime pastinya sudah tidak asing lagi dengan anime yang satu ini Menampilkan animasi yang sangat luar biasa Your Name sering disebut sebagai karya terbaik dari Makoto Shinkai Anime ini sempat menjadi anime yang sangat populer di masanya Karena kepopulerannya, Your Name sempat mengalahkan Full Metal Alchemist Brotherhood Dengan skor 9,40 Dimana rating Full Metal Alchemist Brotherhood saat itu adalah 9,26 Sayangnya, rating Your Name terus menurun secara perlahan Hingga kini, Your Name berada di urutan ke-24 dengan rating 8,86 Di posisi ketiga, Fruit Basket The Final Session Seperti judulnya, Fruit Basket The Final Session adalah musim terakhir dari seri Fruit Basket Anime ini merupakan versi ramake dari anime berjudul sama yang dirilis pada 2001 Sebagai musim terakhir, anime ini berhasil memberikan ending yang memuaskan Sehingga banyak penggemar yang memberikan rating yang baik untuk anime ini Karena hal tersebut, Fruit Basket The Final Session sempat mengalahkan rating Full Metal Alchemist Brotherhood Meskipun hanya sementara, kini anime ini menduduki peringkat ke-10 dengan rating 9,03 Di posisi kedua, Gintama The Very Final Gintama The Very Final adalah film terakhir dari seri Gintama Sekaligus film yang mengakhiri perjalanan Gintoki dan kawan-kawan Karena ini adalah film terakhir, penggemar sangat antusias dalam menonton film ini Antiosisme penggemar juga dibayar dengan film yang sangat memuaskan Karena hal tersebut, film ini sempat berhasil mengalahkan rating Full Metal Alchemist Brotherhood Dengan rating 9,17 Sementara Full Metal Alchemist Brotherhood saat itu memiliki rating 9,16 Sayangnya, setelah beberapa minggu Gintama The Very Final mengalami penurunan rating Saat ini Gintama The Very Final menduduki urutan ke-9 dengan rating 9,04 Dan di posisi yang pertama, Attack on Titan Season 3 Part 2 Bisa dibilang bahwa Attack on Titan Season 3 Part 2 adalah musim terbaik yang dimiliki oleh serial ini Ada banyak momen tidak terlupakan yang terjadi di musim ini Seperti pertarungan antara Eren dengan Reiner, pengorbanan Erwin hingga Levi yang mengalahkan Best Titan Karena musim ini sangat memorabel Tidak mengherankan jika penggemar akhirnya berbondong-bondong untuk memberikan rating yang tinggi kepada anime ini Attack on Titan Season 3 Part 2 bahkan pernah mengalahkan rating Full Metal Alchemist Brotherhood Sayangnya, hal ini tidak berlangsung lama dan Full Metal Alchemist Brotherhood kembali merebut tahtanya sebagai top-rented anime Meskipun sudah didepak dari urutan pertama, namun penurunan rating Attack on Titan Season 2 Part 3 tidak terlalu besar Kini Attack on Titan Season 2 Part 3 berada di urutan kelima dengan rating 9,07 Sejauh ini, memang masih belum ada yang dapat mengalahkan rating Full Metal Alchemist Brotherhood Kalaupun ada, anime tersebut tidak dapat mempertahankan posisinya seperti Full Metal Alchemist Brotherhood Menurutmu anime apa saja? Anime apa lagi yang kira-kira memiliki kemungkinan untuk mengalahkan rating Full Metal Alchemist Brotherhood? Mungkin itu saja video kita pada kesempatan kali ini Jumpa lagi di video-video berikutnya Dan apabila menikmati kisah, silahkan klik di kolom komentar ya Dan kita jumpa lagi di video berikutnya See you